Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa jelang malam pergantian tahun petugas gabungan BNN dan Kepolisian menggelar razia narkoba bagi pengendara di ruas jalan lintas barat Sulawesi, Polewali Mandar, malam kemarin. Dalam razia ini, petugas berhasil mengemankan seorang sopir yang positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain menyasar pengguna narkoba, razia ini juga menyasar sajam serta minuman keras. Razia narkoba oleh petugas gabungan ini digelar di ruas jalan trans barat Sulawesi, tepatnya di terminal Tipalayo, kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Seluruh mobil yang melintas dihentikan dan diperiksa aparat gabungan kepolisian, BNN, serta perhubungan. Selain memeriksa seluruh kendaraan, petugas badan narkotika Kabupaten Polewali Mandar juga melakukan tes urin setiap sopir angkutan umum antar provinsi. Alhasil dari puluhan sopir mobil yang dites urin, salah satunya kedapatan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Petugas BNN kemudian mengintrogasi sopir yang berinsial AG asal Kabupaten Sidrap tersebut. Rencananya sopir tersebut membawa penumpang menuju Sulawesi Tengayak di Palu. Selain mengemankan sopir yang ketahuan mengkonsumsi narkoba, petugas juga memeriksa seluruh isi mobil dan semua barang bawaan penumpang. Menurut Kabupaten Ops Polres Polewali Mandar AKP Junedi, rahasia cipta kondisi ini merupakan pengemanan jelang malam pergantian tahun. Sasarannya meliputi kelengkapan kendaraan, penggunaan narkoba, kepembelikan sajam, hingga benda berbahaya serta miras dan betasan. Gabungan dari BNN Kabupaten Perman dengan berhubungan dengan TNI kami melakukan kegiatan operasi cipta kondisi gabungan dengan sasaran yaitu pengemudi yang diduga menggunakan anggota narkoba. Terus hasil tes surat sendiri Pak? Hasil tadi ini yang diduga ya, diduga pengguna narkoba, diduga ya, ini masih didalami oleh BNN, nanti akan di-assessment. Karena beberapa yang terogas tadi, namanya Agus itu dari Sidrap. Sampai tahun baru, tanggal 2, cipta kondisi ini akan berjalan terus. Yang pertama sajam, kedua petasan, miras, dan narkoba. Selain itu petugas juga menyasar benda berbahaya seperti senjata tajam, bom, dan minuman keras. Bahkan petugas juga merasih bus yang melintas di jalur transbarat Sulawesi. Kegiatan ini sendiri digelar hingga pada malam pergantian tahun nanti. Dari Pulau Wali Mandar, Pusar Sainal, melaporkan.